yang lain, makanya kalau ketika pasang memang Pak Hansi akan ada kuda hitam nanti kuda hitam ini kan mereka tidak diunggulkan kalau yang Pak Muardi dengan Pak Hilman Duda mungkin diunggulkan malah jadi peringkat ketiga apalagi waktu itu sebelum tahapan calon ini Pak Kacau kan ada calon lain dulu, Pak Hari Amalindo ketika disurpis, nyodok di peringkat kedua, artinya kan memang Pak Muardi ini kan bukan tidak punya peluang, jadi masing-masing calon ini baru punya peluang yang sama tinggal bagaimana strategi mereka berusaha meningkatkan dukungan dan simpati empati masyarakat sehingga kalau serupinya nanti misalnya 30% dengan usaha-usaha yang keras itu bisa meningkat mereka membuat kondisi kotak kosong itu pun menunjukkan bahwa mereka takut kalah kalau dia tidak takut kalah biarkan saja ini ada musuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara pemirsa dimana putusannya sedang menyelesaikan channel siaran agung pos bersama saya dan kami juga mengundang hari ini ketik detik ketik pos yaitu pemerintasinya Pak Nasir yang juga wartawan senior juga dosen beliau ini banyak sekali jabatan dan semuanya aktif orang muda begitulah cara orang muda yang memang harus kreatif dan memang banyak menimba pengetahuan dan membagi pengetahuan kepada siapapun Pak Nasir selamat sore sore ya siap Pak Alhamdulillah masih macam muda itu lah iya tapi ini kan ada semirnya bisa ada semir Pak Nasir kami ini sahabat-sahabat youtuber Pak Nasir juga di podcast saya juga di podcast tapi kami hari ini menyamakan bukan menyamakan apa menyamakan berkolaborasi lah kolaborasi tentang pilkada di Sumatera Selatan pilkada ya 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 dan Sumatera Selatan seperti kita sama-sama ketahui bahwa ada tiga calon yang maju untuk ber katakanlah bertarung katakanlah ya di pesta demokrasi kan ya yaitu Bapak Mawardi dan Ibu Anita yang disebut dengan Mata Hati dan juga ada Eddie Santana beserta Rizky Aprilia Rizky Aprilia Era Baru Era Baru dan juga Pak Herbanderu beserta C.U.Jang A.D.C.U atau Menyalak Abangku oh itu ya jadi mungkin kita sama-sama ada apa pendapat iya nanti kita sama-sama bagaimana buat pendapat nanti kita sabarkan mungkin kita bisa dianggungkan membicarakan tiga orang calon pemimpin kita ini saya kira begitu Pak Nasir menurut pandangan Pak Nasir gimana situasi politik di sebatas selatan sebenarnya sudah mulai memanas ya kemarin kan sudah memulisahkan kesehatan tinggal nantikan KPU menetapkan siapa yang memang lolos dan bisa nanti akan diundi nomor urunnya yang jelas mereka itu tiga pasang itu tadi dan masing-masing calon ini sebenarnya ya bukan bakal calon lagi ya mungkin sudah masuk calon ya masuk calon calon ini memang tokoh-tokoh terbaik Sumatera Selatan seperti Pak Mawadi beliau itu dua kali Bupati Ogan Ilir kemudian sebelumnya juga Wakil Gubernur Ketua DPRD Oki dan Tokoh Pemekaran di Ogan Ilir lalu Wakil Gubernur di Sumatera Selatan sebenarnya kan dulu berpasangan dengan Pak Hermanderu ya tapi entah kenapa kemudian memisahkan diri mungkin tutupan politik haram juga ya karena masing-masing juga punya harapan dan cita-cita nah pasangannya ibu wanita juga termasuk seorang tokoh wanita yang cukup dikenal dan juga apa tokoh wanita itu kan tidak banyak untuk punya tokoh wanita dan beliau ini juga mengawalkan dari penegak hukum LBH dulu kan sebelumnya kan ya di Golkar dan sebenarnya sebab gue aja-gajing dulu kemarin waktu pencalon itu karena ada dua calon nih di Golkar itu ada Pupu Ali sama-sama kader dan ada ibu wanita ternyata kemudian agak pelik juga ya persaingan di Golkar itu ya dan Pak tetap melahirkan Pak Mata Hati Pak Mata Hati Mata Hati juga sempat bongkar pasang juga dulu pertama dengan Pak Harno dengan namanya itu kan Mahan kemudian berubah menjadi Mata Hati kalau sekarang mungkin tidak mungkin lagi ya tidak mungkin berubah walaupun awalnya banyak juga prediksi masyarakat tentang mungkin akan ada perubahan tapi ternyata sampai sekarang tidak akan dan sekarang tidak mungkin lagi berubah tidak mungkin berubah lagi dan tidak boleh berubah ya di kacamata Pak Nasir sebagai orang pes wartawan bagaimana tiga-tiga pasangan ya nanti kita kan kita kan tadi baru Pak Mawardi nih baru kemudian Pak Hermanderu Pak Hermanderu juga tokoh tokoh dia Bupati Ogan Komring Ulu Timur ya dua PDOD lalu kemudian mencalon menjadi gubernur sempat gagal ketika dia berpasangan dengan Ibu Mabjilinda ketika itu lawan itu yang kuatnya Pak Alek Nurdin kemudian maju di perode berikutnya musuhnya banyak waktu itu ada Pak Esang Meki ada Pak Maudi dan kemudian tapi Pak Hermanderu berpasangan dengan Pak Maudi unggul karena memang prediksi dari awal memang mereka cukup diunggulkan karena masing-masing punya kekuatan sekarang adakan pendatang bukan pendatang baru ya calon baru Edi Santana ya nanti kita ke inirmasi Pak Hermanderu dulu jadi Pak Hermanderu ini juga pasangan Cik Ujang ini juga cukup kuat karena basicnya itu kalau Cik Ujang ini ya pengusaha tambang selain Bupati juga memang menguasai bisnis tambang jadi paling tidak makanya nanti alirannya ini dulu toko Pak Semah itu Pak Susno itu kan ke mata hati tapi kemudian ketika Pak Hermanderu pasangan dengan Cik Ujang ternyata dia sekarang ini berada di posisi di posisi itu karena memang sama-sama bisnis sama-sama ditambang jadi memang posisinya kuat jadi memang ketika dengan Pak Mawardu dulu memang penyokong finansialnya itu Pak Mawardu sekarang ini mungkin penyokong finansialnya Pak Cik Ujang dan memang hartai kekayaan Pak Hermanderu juga bertambah tapi menurut Pak Nasir seberapa besar pengaruh Pak Susno Duh Aji dengan pencalonannya ya sebenarnya kalau toko itu juga tidak sebegitu besar ya tidak begitu sini tapi Pak Ngeda kan orang melihat sosok-sosok di belakangnya seperti di mata hati sosok di belakangnya dari awal itu panglimanya kan dulu Pak Sarial itu kan panglima mata hati sebelumnya dia panglima Agar Selman dulu ketika berpasangan Mawardu pada sebelumnya nah di belakang Pak Mawardu ini kan beberapa gubernur yang lalu itu juga memberikan dukungan seperti Pak Rambiasan Barsi Pak Rosihan artinya ada pengaruh juga pengaruhnya menurut beberapa pengaruhnya tidak begitu besar pengaruhnya tapi paling tidak digambaran bahwa tokoh ini didukung oleh pemimpin-pemimpin yang dulu yang dulu juga pernah jaya dan memimpin Sumsel kalau Edi Santana bagaimana? kalau Edi Santana juga tokoh yang terbaik di Sumsel juga dulu di ketiga wali kota Pak Edi Santana yang sukses itu membereskan Pasar 16 itu dan lain-lain dan membangun Pasar Undung dan juga cukup populer keras tapi beliau juga waktu itu kan paket dengan Pasar Real juga Pasar Real di gubernur beliau di kota sehingga memang kemudian saling ini ya saling dukung-mendukung walaupun pada akhirnya kan dia ketika Pak Sar Real kalah di periode kedua akhirnya dia harus bertamping dengan Pak Alek saya lihat Pak Nasir ke tingkat calon ini sama-sama masuk rana rana lawannya maksud saya seperti Herman Ruh sering masuk ring kata-kata kalau OI Oki biasanya itu katanya ring mawardi sementara di Oku juga di daerah-daerah arah ke Lumpur Ringgau ringnya Herman Ruh tapi mereka berdua ini saling masuk ke sana sehingga kelihatannya kekuatan ini seolah-olah berimbang dan Herman apa Edi Santana juga sama asalnya orang Oki keluarganya juga banyak di Ogan Komring Ilir dan mungkin hubungan saja ke profesi-fesi lain cukup banyak jadi ini bagaimana karena kalau pasangan Pak Edi Santana ini kan juga tokoh walaupun juga masih muda ya tapi juga tokoh yang sebenarnya kan termasuk ini tokoh juga kakeknya itu Pak Jamjami akat orang tuanya itu di Runebendi dua kali wali kota di Rubuk Ringgau artinya kan memang punya basic dan punya dukungan juga punya massa dan mereka ini kalau Pak Jamjami kan golkar ini polong tidak golkar pun masa-masa golkar dulu yang lama-lama dulu mungkin masih bisa diharapkan bisa bisa memberikan suara artinya ada garis pengaruh ya di antara tiga-tiga calon ini artinya kalau Pak Jamjami itu kan ini orang Basma dari Pak Lawang pendopo artinya kan suara yang tadinya terpecah kedua orang itu terpecah dua itu juga nanti pecah tiga juga nanti begitu juga di Komring mungkin apalagi untuk di kota Pak Edi Santana juga ketua tim suksesnya Fitrianti dan Andriani tidak kan ini kan bisa memberikan dukungan suara bagi Pak Edi Santana karena di Palembang itu juga suaranya cukup signifikan dibanding beberapa kabupaten lain tapi banyak juga yang mengatakan Pak Edi Santana pemecah suara di antara dua kubu Mawardi dan Hermandru ya makanya kalau bisa biasanya kalau ada orang yang berseteru kemudian nanti kan limpan suaranya bisa berlari ke pasangan yang lain makanya kalau ketiga pasangan memang pasti akan ada kuda hitam nanti kuda hitam nanti kan mereka tidak diunggulkan kalau yang Pak Mawardi dengan Pak Hermandru mungkin diunggulkan secara surpi sebenarnya kan Pak Mawardi juga surpi tidak pernah di peringkat kedua malah jadi peringkat ketiga apalagi waktu itu sebelum tahapan calon ini kan ada calon calon lain dulu Pak Hari Amalindo ketika disurpi nyodok di peringkat kedua artinya kan Pak Mawardi bukan tidak punya peluang jadi masing-masing calon ini baru punya peluang yang sama tinggal bagaimana strategi mereka berusaha meningkatkan dukungan dan simpati empati masyarakat sehingga kalau surpi nanti misalnya 30% dengan usaha-usaha yang keras itu bisa meningkat kira-kira kira-kira tidak pengaruh dari besarnya hasil surpi itu misalnya Herman Ruh karena ya terlalu banyak teman di beberapa daerah mungkin tidak pengaruh-pengaruh seperti itu ya bisa jadi karena kan yang bergerak kan sekarang ini kan mesin partai dan juga relawan dan juga keluarga pertemanan dan juga semuanya kan menjadi pertimbangan walaupun nanti pada akhirnya kan juga nanti ada faktor lainnya serangan pajak misalnya kan itu juga menentukan artinya manipulasi masih menentukan di pilkada kali ini malah ada surpi dulu katanya masyarakat itu mengharapkan amplopnya itu antara 100-200 ribu masing-masing calon ini juga hati-hati karena kan masing-masing pihak juga akan berusaha mencari barang bukti nah barang bukti ini kan bisa dijadikan ketika dia kalah dijadikan apa bahan diunggungkan di MK kalau yang melaporkan pidana kalau pilkada-pilkada yang lalu kan manipulasi seolah-olah tidak diperhatikan tapi kita belum apa belum pernah dengar manipulasi dibawa karena hukum ya namanya manipulasi kan biasanya kan memang ranahnya kan di ini ketika dipilek juga banyak kasus calegnya kemudian di PAW karena laporan anggota caleg lainnya dan manipulasi artinya kan memang bisa bisa menjadi ganjalan juga kalau nanti terbukti tapi kan susah membuktikan manipulasi namanya manipulasi swap korupsi yang namanya apa ya nama kolusi susah kita bisa bicarakan ada tapi kan seperti asap ya ada tapi tidak ada tapi pembuktikan itu seperti apa menurut pengetahuan Pak ya sebenarnya kan tidak perlu dibuktikan kan memang itu sudah kelihatan kasat mata sebenarnya di tim-tim tapi kalau kita orang luar tidak tahu tapi kan di tim-tim seperti dulu ketika eranya Pak Sarial dengan Helmi Yahya ada dana yang hilang sampai berapa miliar di jalan artinya kan memang itu kan uang apa artinya kan uang ketika digunakan di jalan dan bentuk dalam cash tunai uang yang nanti akan dibagi-bagikan dan sudah jelas-jelas tapi tidak pernah dibawa karena hukum sehingga tidak tahu batasan-batasan mani politik seperti apa ya karena kan kalau dalam pemilihan seperti ini mereka kan lebih cenderung ke bagaimana supaya mereka bisa kalau pun kalah bisa menang kalau gugatan juga bisa di MK ya 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 Pak Nasir saya lihat ketika ini memang sulit kita memperdiksi siapa bakal akan keluar sebagai juara kalau melihat situasi sekarang karena masing-masing peluangnya sangat tinggi kalau dipredisikan kita kan banyak indikasi indikasi indikator dari partai yang mendukung dari relawan dari bagaimana mereka bergerakan dari bagaimana mereka mendekati milenial kan milenial kan juga suaranya 50% lebih mereka yang bisa mendekati menarik perhatian milenial juga nanti akan mendulang suaranya yang lebih banyak sebenarnya kan itu kan sudah bisa kelihatin dari sekarang dan para pengaman juga konsultan itu juga sudah punya data-data masing-masing tapi kan kita tidak bisa menentukan hasil akhirnya sama seperti bola itu kan bisa diprediksi itu di atas kertas tapi kan hasil di lapangan bisa berbeda seperti kita-kita sekarang berbicara sebentar ke ASN ASN ini kan sudah jelas tidak boleh berpihak ke mana-mana tidak bisa berpihak tapi Pak Herman kan pernah jadi gubernur Pak Herman pernah jadi wakil artinya kan memang mereka ada orang-orang yang memang mungkin yang namanya pilihan dan dukungan juga itu tidak bisa dipungkir juga memang atau tidak boleh tapi kan hatinya kan gimana kalau memang dia sukanya tetapi barangkali yang tidak boleh itu secara kasat mata dan memang jelas ya bahwa misalnya karena ASN itu ASN juga memang tidak boleh mendukungan tapi pernah terdengar di pilkara-pilkara masa lalu itu ASN kena hukuman karena akhirnya sangsi karena berbicara ini belum ada ya paling tidak sekarang ini kalau di kota Palembang itu kubunya Yuda itu juga sudah mempersoalkan ketika camat yang kemudian mendukung salah satu yang kemudian itu apa memperdukankan ke Latu Dewa kemudian juga diberi warning ya akhirnya kan PJ dan juga SPT juga memberikan respon artinya kan Mereka yang punya jawaban juga takut juga kan ASN juga mungkin kalau tidak punya jawaban itu juga tidak takut kan tapi kalau punya jawaban itu takut juga di jawaban-jawabatnya kita hanya juga dengan pilkada ini hanya ke gubernur tapi kan ada calon tunggal kalau tidak salah ada dua menarik juga sebenarnya di daerah itu yang kota kosong itu kan di OI dan di Empatlawang sebenarnya kemarin dengan keputusan MK yang apa tidak mesti 20% itu dan partai yang tidak punya perwakilnya Parlemen juga bisa mencalonkan kita berharap tidak ada lagi yang kotak kosong tapi kenyataannya kenyataannya karena ternyata kalau saya wawancara dengan beberapa pengamanan juga ini persoalannya memang tidak mudah jadi partai yang sudah memberikan dukungan ke belas satu calon itu tidak bisa hanya mencabut tapi harus kesepakatan partai pendukung itu dan mereka diperbolehkan menyetujui mencabut dukungan itu artinya tidak mudah memang seperti kasus Timpaklawang itu HBA itu sudah mendapat dukungan salah satu partai tetapi ternyata ketika dia mendapatkan di KPU ditolak karena memang dasar PKPU itu mengatur bahwa partai yang sudah mendukung salah satu calon itu tidak bisa hanya mencabut tapi juga partai seluruh partai mendukung itu harus setuju Pak Nasir coba kita berandai-andai kalau kelihatan sekarang kan seperti yang calon tunggal ini seolah-olah tidak khawatir kalau seandainya Pak Nasir mencalonkan diri tidak ada calon tunggal tidak ada yang mencalonkan sebenarnya kalau kota kosong itu kan tinggal ada siapa yang bergerak di balik kota kosong bukan kota kosongnya kalau kota kosongnya otomatis tidak akan memilih tetapi kan siapa yang menggerakkan siapa apakah ada orang punya kepentingan ada tidak kira-kira itu yang penggerak seperti itu tergantung kekuatan dan kepentingan di daerah itu sendiri misalnya mungkin di OI ini ada orang yang sebenarnya peluangnya cukup besar untuk menang tapi kemudian tidak lolos otomatis mereka akan berusaha jangan sampai yang calon yang tunggal ini menang menang dulu di Pramukul ini juga sempat tapi kan juga kalah di Pak Lawang juga sama di Pak Lawang ini juga jadi persoalan ternyata anggaran sana juga agak miris ya katanya untuk anggaran pelaksanaan pemilu pun tidak ada lagi bahkan gaji PNS pun juga tidak ada lagi dan juga bingung artinya khawatir itu tetap ada ya khawatir kan ada namanya kalau pemilihan itu kan orang itu baru yakin itu ketika sudah di perhitungan sudah pinang tapi kelihatannya dari dua calon tunggal ini kelihatannya seperti biasa ya barangkali kan anaknya bisa menutupi menutupi bukan kita tidak bisa melihat yang kasat mata tapi yang bisa kita lakukan dari indikasi-indikasi khawatir itu khawatir itu kelihatan dari semuanya tapi kan yang jelas paling tidak mereka membuat kondisi kotak kosong itu pun menunjukkan bahwa mereka itu takut kalah ya 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 kalau dia tidak takut kalah tidak biarkan saja ini ada musuh kan ya ya kalau berbicara partai politik Pak Nasir sejauh mana kekuatan partai politik itu mendukung seseorang dalam pilkada ini mesin mesin partai ini kan sampai ke daerah-ke daerah jadi memang mereka bisa sistematis masif itu memang ya di apa di partai politik kalau memang partai politiknya bergerak namanya mesin itu kan Yamaha R.E. King sisinya besar itu kan yang bisa memberikan peluang untuk mendukung tapi kalau tidak di dukung mesinnya harus ada minyak ada yang bisa tapi paling kan kalau sudah mendukung itu kan maksudnya kan di tim tim kemenangan itu kan sudah bergabung itu semua ada partai ada relawan ada keluarga semuanya seperti yang sudah-sudah banyak yang berpendapat untuk apalah pilih partai kita bukan pilih partai partai cuma perahu kalau yang memakai tapi kalau masyarakat mungkin sudah banyak juga yang jenuh karena memang dengan beberapa fenomena masalah partai politik kalau pil keadaan belum tentu gambaran didukung oleh partai yang menang dia bisa menang karena orang memilih sosok calonnya itu bukan partai tapi paling tidak dengan partai yang punya masa yang banyak ya bisa mereka bisa menggerakkan itu bisa diarahkan sebagai masyarakat yang punya harapan besar terhadap pemimpin kita berbicara gubernur apa itu himbawan Pak Nasir bukan menghimbau berharapan pemimpin pemimpin yang memang bisa memberikan jaminan bisa meningkatkan PAD yang sementara ini kan yang diperlukan itu adalah meningkatkan PAD sebenarnya masyarakat kan sebenarnya kan ada yang paham ada juga yang tidak paham tinggal sosialisasi tinggal bagaimana tinggal kalau di persentase kira-kira yang paham itu lebih besar yang paham indikatornya pemahaman itu kan apa indikasinya apakah dari tinggal pendidikan atau mungkin dari apa kesejahteraan kalau orang yang sudah sejahtera barangkali dia memikirnya kan bisa memikir persoalan yang lain tapi kalau belum sejahtera kan si urusan buruk pasti menjadi pikir soal buruk saja kalau soal buruk susah berharap dia akan memikirkan soal pemimpin yang sebaiknya seperti ini tapi paling tidak kita berharap itu kedepannya adalah pemimpin yang bisa meningkatkan PAD karena dengan PAD yang meningkat maka bisa meningkatkan mengoptimalkan dana-dana yang ada dan bisa memaksimalkan pembangunan dan bisa dan juga selain itu juga kalau gubernur itu bisa lobby-lobby ke pusat karena yang paling penting itu kan di pusat itu kan sebenarnya kan di ABB itu kan banyak anggaran-anggaran bisa diarahkan ke daerah nah kalau tidak di lobby artinya kan walaupun bukan pemimpin yang melobby paling tidak ada timnya atau ada orangnya melakukan lobby-lobby itu sehingga bisa ditarik anggaran-anggaran pusat itu sehingga tidak hanya mengandalkan APBD mungkin kita pembicaraan kita pengaruh kepada masyarakat tidak terlalu signifikan tapi pasti ada pengaruh juga apa harapan kepada masyarakat tentang tiga calon ya paling tidak kalau kita memilih kita lihat track record-nya ya apa sih jasa-jasanya lalu bagaimana visi mereka ke depan nanti kan juga nanti barangkali akan ada debat bagaimana cara mereka menyampaikan visi dan visi bagaimana cara mereka beragumutasi pada dasarnya kan kita akan memilihkan yang terbaik seberapa penting debat itu nanti bagi masyarakat yang paling tidak ya untuk melihat bagaimana konsep visi dan misi mereka masing-masing karena kan visi itu kan jelas arahnya kemana yang lebih fokus nah itu kan nanti yang kelihatan di di debat itu nanti artinya masyarakat diharapkan juga mengerti ya tentang harus menonton lah kalau sana debat ya supaya mereka bisa mempersentasikan siapa yang bakal dipilih debat ini juga nanti kan begitu dia dilaksanakan debat ya efek dan feedback ini juga nanti banyak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kalau kita lihat pilpres kemarin mereka yang menguasai medsos itu bisa menguasai media itu bisa berbalik jadi apapun terjadi di debat itu kemudian yang sebenarnya mungkin negatif ketika mereka menguasai meds itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan mereka justru jadi artinya memang kita tidak hanya bisa kita melihat bagaimana visinya yang bagus tapi kemudian bagaimana ketika mereka mempengaruhi opini masyarakat dengan apalagi sekarang ini medsos itu kan sudah menjadi apa ini yang keempat pilar keempat atau pilar kelima bukan media masa lagi betul dan saya kira medsos banyak di banyak digunakan oleh para calon untuk kampanye kan kita lihat kan kita lihat kemudian ketika pilpres salasasal Prabowo dengan Gibran sebenarnya ketika debat itu sebenarnya mereka dibawa angin tapi kemudian ketika di mesin mereka kuasa justru masyarakat berbalik artinya pengaruhnya ada juga ya banyak juga pengaruhnya apalagi pengguna mesinnya juga sangat tinggi apalagi kan namanya yang Gen Z Gen Z Gen Z ini juga milenial ini juga tapi kuncinya tetap juga masalah duit ya money politik bagaimana menurut Pak ya tinggal kan faktornya kita kan tidak bisa melentukan karena memang dia kampanye karena PC punya emisi atau karena money politik kan kita kan ketika dia masuk ke bilik suara kita kan tidak bisa memilah-milah lagi orang memiliki apakah dia akan money politik atau kan memang dia memang senang dengan tokoh itu Pak Nasir tidak terasa sudah 30 menit kita berbicara ini tapi rasanya sudah dari asal PSZ tentang pemiliinnya sudah kita bicarakan sekalian tidak kita berharap pemimpin itu kan pemimpin yang bisa memikirkan masyarakat dan warganya warga sumsel tentu kita berharap mendapat pemimpin yang bisa calonnya yang terbaik semua tinggal siapa yang terpilih mudah-mudahan mereka sesuai bisa menyerah aspirasi dan keinginan masyarakat bisa merealisasikan mimpi-mimpi masyarakat artinya masyarakat juga harus jeli di antara ketiga calon pemimpin kita juga tidak bisa memaksa masyarakat memilih kan jelas itulah gambarannya kalau memilih dia lihat apakah nanti sumselu dibawa kemana apakah hanya seperti 5 tahun terakhir atau kita ingin seperti orang yang baru itu kan demikian perbincangan kami mengenai pilkada provinsi sumatera selatan juga tadi menyerempek ke pilkada kabupaten yaitu memilih pemimpin kabupaten bupati dan berbicara sedikit mengenai kotak kosong tentunya ada juga menurut ada juga was-was mungkin walaupun tidak terlihat secara keset mata mudah-mudahan kita dari bupati sampai gubernur kita mendapat pemimpin yang amanah yang khususnya amanah kalau amanah itu kan sebenarnya amanah namanya artinya tidak akan mengecewakan masyarakat kalau ada calon yang cewek yang menyeamina itu masih menang ya artinya amanah itu tidak akan mengecewakan pemilih akan menutupi yang tidak memilih tadi merasa senang kepada yang terpilih demikian saya kira pemirsa demikian perbincangan kami dengan Pak Nasir dari klik.com klik post klik post nanti kita akan disini akan di share kedua podcast podcast yang dihasil oleh Pak Nasir dan saya Agung Post grup demikian lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah kami mampu kami bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Pak Nasir semoga semoga walaupun singkat bisa bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan ketika kita nanti memilih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nasir sampai ketemu terima kasih Pak Nasir terima kasih Pak Nasir terima kasih Pak Nasir